Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali halus sobat abipenor kembali lagi dengan Pataka channel kali ini kedatangan Bapak Alvino Halo Pak Alvino Halo selamat kabar Alhamdulillah baik-baik saja baik sobat abipenor kita tahu bahwa ke isu yang berkembang saat ini adalah bagaimana peternak mengalami kerugian hampir 5,4 terliun betulkah Pak Yudon? benar nanti kita pengen menceritakan pengulit sejauh mana kerugian peternak ini yang dialami peternak karena kerugian ini bukan angka yang sangat kecil ini angka yang sangat besar dan ini harus diketahui publik terutama subscriber dari Pataka channel baik langsung kita banyakan Pak Alvino apa yang melatar balakangi bahwa kerugian ini bisa mencapai 5,4 terliun oke ya jadi diperkirakan produksi DOCFS itu per minggu 80 juta ekor populasi peternak mandiri itu berkisar di 20% dari produksi nasional jadi kalau 20% dari produksi nasional berarti kurang lebih sekitar 16 juta ekor per minggu kalau dari 16 juta ekor per minggu itu dikalikan dengan bobot ayam yang rata-rata 1,65 dan itu kan kurang lebih menghasilkan sekitar 24 juta kilogram ayam hidup nah kerugian peternak itu kalau diambil rata-rata itu setahun itu kurang lebih 1500 sampai 2000 karena kadang-kadang pada saat harganya jadi selama setahun itu kan ada harga di atas HPP ada harga di bawah HPP tapi kalau kita ambil rata-rata selama setahun kerugian itu bisa mencapai 2000 rupiah per kilogram berarti kalau 2000 rupiah per kilogram dikali 24 juta itu kan kurang lebih sekitar 48 miliar ya 48 miliar dikali dalam setahun itu ada 52 minggu kurang lebih sekitar 2,7 triliun nah kita mengalami kerugian itu kan sekitar 2019-2020 jadi 2,7 dikali lagi 2 jadi kurang lebih sekitar 5,4 triliun itu berapa peternak kira-kira 4 triliun? untuk saat ini kalau jumlah peternaknya karena kan PPRN ini kan bagian dari apa bagian dari peternak mandiri itu ya kalau mungkin kalau untuk nasional saya rasa ribuan mungkin ya ribuan peternak itu sejak tahun 2000? sejak tahun akhir 2018 sampai 2020 oke pertanyaan saya begini Pak Hino ketika kerugian 2,5,4 triliun apa yang melatar belakangi bahwa peternak ini mengalami kerugian mencapai sampai 5,4 triliun? apakah karena sapronaknya itu lebih mahal ataukah ada faktor-faktor lain? yang pasti membuat peternak mandiri rugi itu adalah harga jual lifebirdnya selalu dibawah harga pokok produksi oke memang kadang-kadang juga kenapa harga pokok produksi kita lebih tinggi dari harga jual memang ada kalanya selatu waktu yang harga sapronaknya itu tinggi seperti misalnya harga DOC walaupun memang ada waktu-waktu tertentu juga DOC itu murah dibawah harga acuan permendang tapi yang paling sering kita alami ya harga acuan agak DOC itu lebih dari harga acuan permendang kalau permendang yang terakhir itu kan paling 5.000 sampai 6.000 ya kan contohnya ya hari ini atau tahun seperti tahun 2019 ini juga harga DOC juga 7.000an kalau nggak salah itu baik Pak Vino jadi HPP itu dilatar belakangi oleh sapronak ya? ya ya jadi apa yang menyebabkan harga sapronak itu tinggi? ya kalau sejak 2019 itu kan alasan mereka itu kan adanya cutting tapi lucu udah di cutting disesuaikan dengan cutting itu kan untuk menyeimbangkan antara supply dan demand ya kan tapi nyatanya di cutting dilakukan harga DOC mahal dengan alasan cutting tapi ternyata harga jual hybridnya masih aja di bawah nggak kuat gitu loh jadi apa ya tidak mencerminkan di cutting jadinya kan gitu tapi ada kalasan lain apakah karena memang perusahaan integrator itu mengalami kesulitan karena dengan adanya program cutting tersebut karena begini ketika di cutting mereka kan membutuhkan biaya yang sangat mahal nah apakah harga sapronak mahal ini salah satunya itu harga DOC? ya apakah itu bagian daripada program cutting yang saat ini berjalan sehingga membebankan kepada perusahaan integrator? kata knas seperti itu ya? pasti ada tapi kan disini pemerintah seharusnya kan melalui dijen PKH itu kan ada direktur dibit dan produksi seharusnya mereka kan bisa bantu menghitung berapa sih harga DOC yang wajar kalau misalnya tidak di cutting normal kan gitu nah kalau memang misalnya di cutting berapa sih naiknya kan gitu nah oke lah kalau memang misalnya harga DOC naik karena tadi alasan di cutting biaya produksi mereka tinggi ya kan nah berarti kan disini pemerintah juga harus bisa melindungi kami petenak mandiri disaat harga light bird nya mungkin disesuaikan gitu kan contohnya kayak misalnya kondisi sekarang harga DOC 7500 7500 sementara harga acuan permedang nomor 7 tahun 2020 itu harganya maksimal di 6000 ya kan tapi harga light bird nya kenyataan masih diantara 19 sampai 20 ribu dimana sekarang HPP kami itu udah minimal di 19500 idealnya harga saprona berapa? harga DOC berapa? harga pakan berapa? yang idealnya saya rasa harga DOC itu paling kalau kondisi cutting seharusnya nggak lebih dari 6500 seharusnya bukan berarti kami nggak bisa nggak tahu atau nggak bisa mengidum kami kan tahu gitu berapa sih HPP DOC yang wajar itu dengan kualitas grade A gitu terima kasih